Terbongkar, anggap covid jatim tinggi karena TPK masih diteliti Halo, ditulis oleh Manuel Mawengkang di sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Waduh, ternyata arahan dari terawan Agus Putranto dan Dr. Monika untuk segera menerapkan terapi plasma konvalesan tidak dijalankan langsung oleh rumah sakit di Jawa Timur Baru diteliti-teliti saja Menurut Jubir Tim Satgas Corona Rumah Sakit Universitas Erlangga, Surabaya Dr. Alfianur Rashid, bukan Rashid Baswedan Pasien covid dengan kondisi berat tidak semuanya bisa sembuh Ya semua tahu lah Soalnya kalau sudah ada organ-organ yang gagal karena kurang oksigen dan baru dilakukan terapi plasma yang hanya menyembuhkan pasien dari covid telat itu namanya Padahal protap sudah dibuat oleh Dr. Monika bahwa pasien covid-covid-19 bisa diberi plasma darah Tapi apa reaksi dari Jawa Timur yang reseh dan sok panjang-panjangin dan berbelit-belit seperti Anis Baswedan sih? Mari kita simak alasan dari Alfianur Rashid yang ada di bawah Hoviva secara struktur penanganan Orang yang survive perlu diperiksa Diambil darahnya tapi belum tentu pasiennya berkenan Kalau pasien berkenan bisa jadi donor diambil plasmanya bukan darahnya Kemudian dites apakah darahnya tersebut eligible yaitu memenuhi kriteria sebagai donor plasma kepada resipien yang lain Gini loh, ini dokter kalau ngomong ya jangan berbelit-belit Tetapi plasma convalescent ini sudah berjalan di beberapa daerah Bahkan yang ada di Kalimantan pun dapat donor dari pasien sembuh di Jakarta Jadi sebenarnya kalau ada niat, di sana ada jalan Jangan banyak alasan deh Kalau berat ya harusnya diberikan sebelumnya Sekarang pertanyaan saya TPK di Jawa Timur sudah jalan belum? Bisa jadi hanya 2 yang eligible dari 10 dan itu dicocokkan dengan resipien Apakah cocok golongan darahnya? Kondisinya juga tidak semudah teori dalam kertas Kalau ada 2 yang eligible dari 10 Itu harusnya juga sudah bersyukur dan segera dilaksanakan dong Lalu kenapa malah dipanjang-panjangin? Kok masih dalam penelitian lagi? Ngapain sih reinvent the wheel? Di China, Iran, Inggris dan berbagai tempat sudah memberikan data penelitian Bahwa terapi plasma ini sudah terbukti menyembuhkan kok Buang-buang waktu untuk penelitian Sekalian buang uang Jawa Timur di bawah Coviva harus serius dong Jangan-jangan memang gak becus Kok masih diteliti? Saya bingung deh Karu-karu kepala padahal gak datel Memang siapa juga yang bilang menangani covid itu mudah Teori di atas kertas itu diberikan untuk dijalankan Bukan untuk diteliti lagi Duh dok, ini urusan nyawa orang loh Plasma darah itu diberikan untuk membunuh covid-19 dalam waktu singkat Ini kalian mau meneliti sampai berapa lama lagi? Mau tunggu berapa yang jadi korban covid lagi baru segera dilaksanakan? Jatim ini sepertinya salah satu provinsi pembangkang arahan pusat Dalam pelaksanaan lapangan juga perlu detail dan itu juga masih perlu penelitian outcome dari orang yang mendapatkan hal tersebut Perlu Jadi kalau saat ini Indonesia belum ada penerapan yang sudah dipublikasikan atau dilakukan secara baik Makin lama makin ngacau dan ngejelimet Pembahasannya sudah mulai berputar-putar seperti Anis Baswedan Anis dapat tandem nih Saya jadi paham mentalitas kerja di Satuan Tugas Jawa Timur Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Gitu Artinya, secara etisnya oke dari peneliti multi-center itu setau kami belum ada publikasinya Publikasinya sudah jelas kok Dokter Monica mengatakan sejak terapi plasma konvalesan diterapkan secara otonomi oleh dua pasien covid di Indonesia Kondisi mereka membaik Publikasinya sudah jelas Maksudnya mau publikasi dari siapa biar rasanya valid? Yusuf kalah Aduh, orang itu mah bukan dokter Sudahlah Lagipula, penelitian itu biasanya jadi sebuah ajak untuk memperkuat keinginan diri Kalau penelitiannya dilakukan kepada orang tua yang sudah usia 70-an Mau ngarep sembuh, lalu bisa lari-lari joget sana-sini Paham maksudnya tentang pengkondisian hasil penelitian Jawa Timur ini harus segera direformasi Kasian ibu Risma yang jadi kambing hitamnya terus-menerus Padahal sudah jelas, Risma sangat serius menangani covid Yang malah sok kaji-kaji, terliti-terliti gak jelas Yang orang-orang gugus tugas jatim Capek banget deh, mau ketawa tapi kasihan gue Tapi yang ini sedang running Setahu saya ada 8 center di Indonesia untuk menjalankan penelitian tersebut Nah terus kenapa di Jawa Timur masih ngerangkak ketika yang lain sudah running? Kok ngomongnya makin ngaco sih? Dari sini saya memahami bahwa Jawa Timur ini gak serius menangani covid-19 Sepertinya global pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia Memang jadi ajang pemetaan politik Apakah benar demikian? Semoga saja tidak ya Percuma ada orang baik yang berjuang mati-matian Agar TPK ini dilaksanakan secara masif Karena terbukti menyembuhkan Jika ada orang-orang yang mengisi posisi kekuasaan Tolong diperhatikan Pak Jokowi Jangan sampai covid-19 di Indonesia Jadi ajang politik segelintir elit pak mantan Pemberian plasma terbaik itu seharusnya dilakukan dalam 14 hari pertama Sejak masuk rumah sakit Loh kok gue jadi berasa lebih pinter dari gugus tugas Jawa Timur ya Ampun Begitulah elit-elit Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax